Halo, aku Abim, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu selalu update video terbaru dari channel Abimedia Terima kasih Oke, di video kali ini aku akan membahas sesuatu yang berbeda dari video-video aku yang sebelumnya karena video-video aku yang sebelumnya itu cuma membahas gondrong, 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 dan gondrong dan di video kali ini aku akan membahas sesuatu yang menarik buat kalian apalagi yang kalian yang jomblo, kalian bisa simak sampai habis dan buat kalian yang sudah punya pacar, sudah punya pasangan kasihkan cerita kalian bagaimana cara mendapatkan pacar kalian itu di kolom komentar biar dibaca dan juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman kita yang masih jomblo jadi di video kali ini aku akan kasih tau bagaimana cara orang gondrong mendapatkan pacar jadi buat kamu yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe channel ini dan juga terima kasih selamat datang di channel Abimedia dan tonton video-video aku yang lainnya di channel ini kita langsung aja kita mulai dari cerita aku jadi aku sekarang udah punya pacar dan gak perlu aku tampilin disini kalian cek aja di instagram aku ada disini dan juga di kolom deskripsi kalian bisa klik link yang ada disitu langsung menuju ke profil instagram aku dan pertama-tama aku akan bercerita bagaimana aku dulu mendapatkan pacar oke ceritanya singkat saja ceritanya itu dimulai dari teman aku kasih tau aku bahwa ada adik kelas yang suka sama cowok gondrong gitu dia bilang Bim ini ada adik kelas katanya suka sama kamu dia suka sama cowok gondrong aku follow instagramnya kita tukeran nomor kita ketemuan dan jadian dah sesimpel itu jadi poinnya adalah cewek yang suka sama cowok gondrong itu itu poinnya jadi jadi aku mendapatkan cewek yang memang benar-benar suka sama cowok gondrong nah sekarang bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pacar dengan kondisi kita yang berambil gondrong yang pertama ini ada sesuatu yang penting yang harus kalian perhatikan karena ini berhubungan dengan penampilan tips yang pertama adalah hindari kondisi gondrong atau gondrong nanggung jadi kalau kalian punya pacar atau mau cari pacar usahakan kalian sebelum gondrong atau kalian masih rapi atau setelah rambut kita panjang 1 tahun seperti ini barulah kita cari pacar karena apa? karena ketika kita masih gondrong 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan itu adalah wajah-wajah kita yang paling jelek gitu loh jadi akan sulit mendapatkan pacar kalau wajah kita itu lagi jelek gitu loh intinya gitu ya, udah nangkep intinya jadi intinya hindari cari pacar pas ketika kita lagi gondang yang kedua, seperti aku tadi cari yang benar-benar suka sama cowok gondrong jadi kalian bisa cari informasi atau kalian bisa tanyain langsung ke orangnya kalau aku kan dapat informasi dari teman kalau ada cewek yang suka sama aku karena aku gondrong sesimpel itu gitu loh jadi cari yang benar-benar suka sama cowok gondrong jadi nanti kamu selanjutnya bakalan enak jadi kamu bakal mendapatkan dukungan penuh kalau kamu itu gondrong dan dia bakal terima kamu apa adanya banget gitu loh dan itu adalah kondisi yang paling enak yang paling enak, yang paling mantap lah istilahnya terus yang ketiga yang ketiga ini adalah dengan cara mandiri istilahnya gitu ketika kita sudah gondrong terus kita cari pacar seperti biasa mandiri PDKT terus jajah ketemuan chattingan dan lain-lain gitu nah ketika kita ketemu tanyain ke dia langsung pas kita ngobrol-ngobrol gitu kan ya tanyain ke dia langsung aku ini gondrong kamu suka gak sama cowok gondrong gitu kalian bisa tanyain langsung aja jadi ditanyakan langsung tanya menurut dia gimana menurut kamu cowok gondrong itu seperti apa atau kamu suka gak sama cowok gondrong terus dia bisa dia jawabannya biasanya gini oh kalau aku sih gak apa-apa itu jadi jawaban yang biasa-biasa aja terus ada yang jawab aku gak suka terus ada yang jawab gak masalah aku suka sama cowok gondrong jadi ada yang jawab suka gak apa-apa sama gak suka kalau yang suka sama gak apa-apa itu kalian bisa lanjut karena kalau yang gak apa-apa itu ya ya gak masalah kamu mau potong gak masalah kamu mau gondrong juga masalah yang suka itu yang harus kalian pertahanin karena cewek yang bener-bener suka sama cowok gondrong itu jumlahnya sedikit banget terus kalau ada yang gak suka jadi Dia emang bener-bener gak suka sama cowok gondrong Nah kemungkinan kamu bakal Ketika sudah pacaran sama dia Bakal disuruh potong rambut Nah itu yang harus kalian hindari Jadi sebelum kalian baper Sama tuh cewek Jadi mending kalau cewek itu gak suka sama cowok gondrong Kalian lepas aja Kita cari yang lain Kedestinasi selanjutnya Mungkin itu aja yang bisa aku kasih tips ke kalian Semoga tips ini bermanfaat Bagi kalian yang jomblo yang pengen punya pacar Dan yang udah punya pacar Sekali lagi tulis di kolom komentar Cerita kalian bagaimana cara mendapatkan cewek kalian itu Biar yang lain itu bisa termotivasi Biar gak menjadi Jonas Dan segitu aja Semoga kalian paham apa yang aku ceritakan barusan Yang aku sampaikan barusan Terima kasih sudah menonton video ini Dan thank you juga sudah subscribe channel ini Tunggu video-video aku terbaru selanjutnya Kalian bisa request Lewat DM Instagram aku Atau lewat komen di bawah ini Kalau menarik aku akan angkat menjadi konten di Youtube aku Thank you for watching and see you next time Jangan lupa tidur Jangan lupa like, share, subscribe, dan share ya